Di Indonesia, kita pasti hidup dengan beragam suku dan beragam adat istiadat. Hampir setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Ada adat terkait dengan kehidupan keluarga, hubungan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan di beberapa daerah tertentu, adat masih dipertahankan, bahkan mungkin sangat kuat pengaruhnya bagi masyarakat. Gak pernah sih kalau dari adat gue sendiri. Hmm, belum pernah sih. Pernah sih ya. Terutama Betawi ya, adat itu gak terlalu kental banget. Paling cuma adat-adat yang menurut gue seru untuk dilakuin. Menurut saya sih penting, asalkan itu masih berkaitan sama agama aja sih, masih gak menyimpang dari agama gitu. Jawaban dari teman-teman tadi ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, biar yang pasti-pasti aja, adakah contoh di Alkitab mengenai adat yang berbenturan dengan firman Tuhan? Langsung aja yu jesiyars, kita denger jawaban dari ekspert kita, ia adalah Bapak Ves Monti. Sebelum saya masuk kepada di dalam kehidupan di Alkitab itu ya, tentang adat. Jadi memang adat itu kan memang dibuat oleh manusia. Dibuat oleh manusia dengan tujuan supaya ada keteraturan, ketertiban di dalam kehidupan manusia pada saat itu. Dan memang di dalam kekristenan dan adat itu saling mempengaruhi satu sama lain. Di dalam perjanjian lama memang sudah diceritakan juga di dalam kitab Raja-Raja ya, bagaimana orang Israel mereka melakukan adat istiadatnya, tetapi pada waktu itu yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan kebenaran, di mana mereka banyak menyembah Allah lain gitu kan, daripada Allah yang benar. Di dalam sejarah bagaimana Musa juga pada waktu mereka memimpin bangsa Israel gitu ya, bagaimana sikap dari bangsa Israel yang melakukan adat istiadatnya, yang bertentangan dengan hukum Taurat gitu ya. Bahkan di dalam perjanjian baru pun juga terjadi benturan gitu, antara adat yang dilakukan oleh orang Farisi, Alitaurat. Di mana Yesus sendiri mengkritisi gitu ya, apa yang mereka lakukan. Di mana orang Farisi, Alitaurat, mereka melakukan adat istiadat mereka, mereka menerapkan soal persepuluhan, mereka menerapkan hukum-hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Dan itu dikritik abis sama Tuhan Yesus. Ya, jadi banyak kisah-kisah di dalam Alkitab itu, di mana pada waktu itu manusia melakukan adat istiadatnya, bahkan juga orang Yahudi yang bertentangan dengan Injil, bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun kenyataannya ada beberapa adat yang sangat bertolak belakang dengan isi firman Tuhan sendiri, namun masih ada beberapa suku yang mempertahankan hal tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan jika adat atau tradisi bertentangan dengan firman Tuhan? Memang pada umumnya, pada umumnya ada tiga sikap yang dilakukan oleh orang Kristen menghadapi adat. Ada yang benar-benar menolak secara keras. Jadi betul-betul dia menolak adat itu sendiri. Tetapi ada juga yang kedua yang kompromi. Kompromi dengan adat ya oke lah, boleh aja. Dia mengikuti adat walaupun itu bertentangan. Tetapi bisa mengkompromikan. Nah yang ketiga ini double standard. Jadi di gereja benar-benar seperti kayak menolak adat yang bertentangan dengan kebenaran. Itu benar-benar dia seperti terpisah gitu. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari itu kompromi habis. Jadi double standard. Nah pada umumnya tiga hal ini. Nah saya memperhatikan ketiga hal ini itu gak sehat. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen adalah yang keempat begini. Kita menyaring adat itu. Tapi kita juga gak menolak abis. Prinsipnya ada empat. Seperti yang tertulis di dalam Masmur 150. Kita harus berfokus hanya kepada Tuhan. Yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah jangan menyembah berhala. Yang ketiga adalah menjaga kekudusan. Yang keempat tetap mengasih Tuhan dan mengasih sesama. Nah jadi ketiga hal yang terakhir itu tadi adalah tentang jangan menyembah berhala. Menjaga kekudusan. Mengasih Tuhan dan mengasih sesama. Ini yang harus dijaga nih. Supaya kita tetap bisa memuliakan dan memuji Tuhan. Nah di dalam kita meresponi adat ini kita tetap harus jaga itu. Bukan kita menolak abis adat. Tetapi jangan adat itu menjadi berhala buat kita. Jadi jangan sampai adat itu juga membuat kita jadi hidup tidak kudus. Dan tetap kita menjaga untuk mengasih sesama. Firman Tuhan bilang segala sesuatu itu baik, benar. Tapi gak semua itu membangun. Ya segala sesuatu itu baik, benar. Tapi gak semua itu berguna. Jadi di dalam kita meresponi adat, filter kita adalah firman Tuhan. Jadi tidak semua adat itu bisa diterima. Jadi kita harus bijaksana dalam hal ini. Dan kemudian yang kedua itu adalah yang harus diutamakan adalah kebenaran. Adat itu justru harus selaras dengan kebenaran itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, lewat kehidupan kita yang ada di dalam kebenaran itu, biarlah adat itu justru menjadi semakin baik. Buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya, supaya kamu bisa dapat notif saat kita update video baru. Nah, buat Jessiers yang pengen curhat atau pengen didoakan, kita punya sahabat 24 yang bisa kamu hubungi di sini. Kamu ingin menjadi berkat bagi ribuan orang? Dukung kami untuk terus memproduksi video kata Alkitab yang akan memberkati puluhan ribu orang dengan memberikan donasi minimal sebesar 100 ribu rupiah. Kunjungi juga link di bawah ini ya atau ke nomor WhatsApp di 0878-7490-5248. Terus saksikan kata Alkitab. God bless!